Mantan striker Persib Bandung Stregio van Dijk hadir di sela latihan skuad Pangeran Biru Ada pegerangan Jumlah gol kemasukan Persib Bandung mengalami perbaikan pesat Lejinyo Pasos buka suara Sintiung menilai Persib Bandung menahan pemainnya Untuk TC Timnas ikuti persinya Kesulitan, rekor, serta strategi Luis Mia Bersama Persib Bandung di Kepoin Media Spanyol Bali United, waspadalah Jiro Alves masih sangat haus akan gol Mantan striker Persib Bandung Stregio van Dijk nampak hadir di sesi latihan Persib Bandung pada Rabu sore kemarin Dia menonton tim yang pernah dibelanya di musim 2013 dan 2016-2017 itu ketika berlatih di Stadion Siliwangi Ini menjadi ajang dia melepas rindu dengan beberapa pemain dan juga staff club Beberapa pemain pernah bermain bersamanya seperti Imadi Wirawan serta Ahmad Jufrianto Selebihnya Dr. Tim, Kidman, dan Masher Persib yang pernah bersama-sama jadi bagian dari Tim Nampak langsung menghampirinya Sergio mengatakan memang ada agenda bisnis yang dirintisnya sehingga dia mengunjungi Indonesia Ini juga menjadi kesempatan pertama dia memantau Ezra Walian berlatih di Persib Bandung SVD memang merupakan agent yang menaungi Ezra dan berandil besar Mengurus kepindahan sang pemain ke Persib awal tahun 2021 lalu Sudah tidak lagi berkostum Persib dan tinggal di Belanda Ternyata tidak membuat Sergio melupakan mantan klubnya Dia tetap mengikuti perkembangan klub dan kini sedang berada di puncak klasmen Menurutnya, atmosfer ruang ganti tim sedang bagus dan ini jadi modal untuk menjadi juara Iya, itu juga Saya adalah agent dari Ezra Dan ini baru pertama kali saya bisa datang ke Persib Dan melihat Tim Dan Ezra juga Iya senang Karena Persib sudah di puncak klasmen Dan semoga di musim ini Persib menjadi juara Kalau saya nonton di televisi Tim sekarang nampak lebih kondusif Pemain pasti percaya dengan visi dari Coach Mia Saya senang Persib sudah kembali ke puncak klasmen Jelas Sergio Jumlah gol kemasukan Persib Bandung mengalami perbaikan pesat di beberapa laga terakhir Persib Bandung hanya kebobolan sekali dari 5 pertandingan terakhir Padahal di awal musim, Gawang Persib seolah menjadi lumbung gol bagi tim kontestan Liga 1 2022 Lijinho Paso selaku pelatih keeper menganggap memang permainan tim kini lebih kompak Termasuk permutasi dari menyerang ke bertahan jauh lebih baik Sehingga memberi dampak pada kualitas pertahanan Imbasnya, penjaga Gawang pun tidak terlalu sibuk meredam percobaan tim lawan Dalam 5 pertandingan terakhir Persib bisa menorehkan clean side ketika berhadapan dengan Persija Madura United Borneo FC Dan PSA Sleman Gawang Persib hanya kebobolan lewat Taisei Murukawa kalah melawat ke markas PSA Semarang Tentunya ini menjadi grafik yang meningkat dari jumlah kebobolan Pasos berharap penampilan apik yang diperlihatkan oleh pemain Termasuk para keeper bisa terus berlanjut Lawan berat pun kini menanti Persib Bandung karena akan meladeni Bali United Yang terkenal sulit untuk dikalahkan Namun Pasos tidak ingin menyerah begitu saja Dan akan mempersiapkan anak asuhannya untuk tampil maksimal di bawah Mr. Gawang Menurutnya, hijab Pakualam dan kawan-kawan punya motivasi untuk bisa memetik kemenangan Ya, kini kami sudah lebih konsisten dan yang terpenting seluruh pemain di tim tetap kompak di atas lapangan Transisi yang cepat baik dari bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan, sangat membantu penjaga gawang dan sektor pertahanan Saya harap kami bisa melanjutkan performa ini Dan konsisten meminimalisir jumlah gol yang bersarang di gawang kami Saya tahu, Bali tim yang besar Dan ini seolah menjadi laga derby bagi kami Kami melakukan segala persiapan untuk menghadapi laga ini Kami pergi menuju Yokya Untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung Tentu dibutuhkan fokus Dan saya harap kami bisa pergi ke sana dengan mempersembahkan kemenangan untuk Persib Jelas liji nyopasok Pelatih timnas Indonesia usia 20 Sinteyong menyebut Persib Bandung mengikuti prestija Jakarta Persib Bandung akan melepas pemainnya setelah macan kemayoran Beberapa pemain Persib Bandung turut dipanggil Dan ditahan untuk mengikuti pemusatan latihan tim nasional Indonesia usia 20 di Jakarta Sinteyong memanggil tiga pemain Persib Bandung untuk mengikuti TC Yakni Kakang Rudianto, Roby Darwis, dan Ferdian Cah Sementara Persija ada sembilan pemain yang dipanggil di mana empat diantaranya masih ditahan Mereka adalah Mohamad Ferrari, Donitri Pamungkas, Cahya Supriyadi, dan Afri Antoniko Untuk kasus Persija, pelatih Thomas Doll sebelumnya mengindikasikan keberatan Mengingat sebagian pemain yang dipanggil adalah skuad inti Disebut Sinteyong ternyata Persib punya alasan yang sama dalam menahan pemainnya Sinteyong menyebut Persib belum mau melepas pemain sebelum Persija melakukannya Begitu juga sebaliknya Hal ini membuat Sinteyong kebingungan Lebih lanjut Sinteyong menekankan bahwa TC yang dilakukan saat ini puncaknya adalah Piala dunia usia 20 2023 pada bulan Mei Mendarat Yang netabene ajang bergensi Tentu butuh kekuatan maksimal mengingat lawan yang dihadapi cukup tangguh Mereka beralasan yang sama Persija tidak melepas Jadi Persib juga tidak melepas Persija sebaliknya sama Saya saja jadi bingung sekali dengan situasi ini Saya tidak mengerti situasi ini Apalagi turnamen yang kita siapkan ini bukan AFF atau Asia Tenggara Ini FIFA World Cup Tim yang kita lawan nanti kemampuannya lebih tinggi Jauh lebih baik daripada tim kami Kalau situasi seperti sekarang tak berprestasi Dan tak bisa buat apa-apa Saya mohon sebesar-besarnya Biar bisa dibantu dari klub Saya benar-benar minta tolong Jelasin Theo Dikonfirmasi terpisah Direktur Teknik PSSI Indra Shaofri Menyebut Tiga pemain Persib Bandung akan segera bergabung Meski ia belum memastikan waktunya Pelatih Persib Bandung Luismia membeberkan rahasia keperkasaan timnya di Liga 1 2022 Kepada media asal Spanyol Nostalgia Futbolera Satu di antara resep sukses Persib melaju di 14 laga tanpa kekalahan di Liga 1 Adalah formasi 3-back Menariknya taktik formasi 3-back yang dipakai Luismia adalah Buah adaptasi dari permasalahan yang mendera Persib Bandung Saat Luismia datang Kebobolan banyak gol Luismia mengaku sedikit beradaptasi begitu didatangkan Persib Bandung Pada September 2022 lalu Kini pelatih asal Spanyol itu mengandalkan taktik 3-back Padahal seperti diketahui Luismia lebih sering memainkan taktik 4-back Saat memimpin timnas Indonesia pada 2017-2018 lalu Luismia lebih sering memakai formasi 4-3-3 dan 4-2-3-1 Jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali menggunakan formasi 3-back Namun di Persib Bandung Luismia selalu memakai formasi 3-back Hingga kini menorekan rekor baru tidak terkalahkan Dalam 14 laga di Liga 1 Ekspemen Real Madrid dan Barcelona itu pun bercerita Kepada salah satu media asal Spanyol Nostalgia Football Era pada Sabtu kemarin Taktik 3-back yang diterapkan diakui Luismia Sebenarnya berhasil mengeluarkan Persib Bandung dari kondisi sulit Saat itu Persib Bandung memang tengah berada di peringkat ke-15 kelas men Serta kebobolan 18 gol Luismia memandang formasi 3-back mampu menyelesaikan problem Persib Yang kebobolan banyak gol Sehingga ia terus mengandalkan taktik itu di Persib hingga saat ini Sebagai pelatih Saya selalu senang bermain dengan formasi 3 pemain Bermain dengan 3 atau 4 gelandang Nah, saya datang ke Indonesia Dan tim memiliki beberapa masalah Dan saya harus membuat formasi 5 pemain Dan bermain dengan 2 gelandang Dan bermain dengan seorang striker Dan menyesuaikan diri dengan situasi yang dibutuhkan tim Karena dalam sebuah tim yang kebobolan banyak gol Pada akhirnya kami para pelatih harus beradaptasi dengan situasi tertentu Yang dibutuhkan tim Dalam hal ini pada saat tertentu Dan dari sana taktik 3-back fakta bahwa Anda mampu mengeluarkan mereka Dari situasi yang rumit dan sulit Seperti situasi yang Persib alami Nah, sejak saat itu Persib tumbuh Anda menambahkan nuansa Anda sendiri Dan sekarang Anda mencoba untuk dapat memahami Apa yang harus Anda lakukan pada saat tertentu Tapi sulit bagi pemain setempat Indonesia secara umum Untuk memahami permainan Sulit bagi mereka pada akhirnya Mungkin mereka tidak memiliki pemahaman dasar tentang permainan Seperti yang dimiliki oleh para pemain di Eropa Atau para pemain di Spanyol Dan disinilah Anda datang Dan mereka tidak memahami Bahwa setiap momen dalam permainan membutuhkan sesuatu Hasilnya memberitahu Anda Apa yang dibutuhkan permainan pada saat tertentu Dan dari sana Anda harus mencoba beradaptasi dengan situasi tersebut Dan Anda mencoba Tetapi pada akhirnya Saya telah berada di sini Selama 5 bulan Dan ini adalah situasi yang harus Anda adaptasi Sedikit demi sedikit Jelas Luis Mia Bali United kehilangan dua striker andalan Saat menantang Persib Bandung pada laga pakaian ke-22 Di Stadion Magorjo Sleman Jumat nanti Lerby Eliandri terpaksa mengakhiri Liga 1 musim ini lebih cepat Lantaran mengalami cedera Sedangkan Ilyas Pasojevic Tidak bisa diturunkan pelatih Stefano Kugurateko Karena akumulasi kartu Persib Bandung di lain sisi memiliki dua striker yang sama-sama haus gol Yakni Ciro Alves Yang telah mencetak 9 gol Dan 3 asis Serta David da Silva Dengan torehan 16 gol dan 5 asis Ciro Alves dilansir dari laman Persib belak-belakan mengaku masih haus gol Penyerang asal Brazil ini masih berhasrat untuk tampil lebih terengginas Bersama Persib di sisa laga musim ini Mantan pemain timnas Brazil usia muda ini Mengaku gembira dengan capaiannya selama ini Apalagi beberapa gol yang dicetak membantu Persib meraih kemenangan Melihat semangat yang dimiliki Ciro Alves dan skuad Persib Bandung Pelatih Stefano Kugurateko wajib waspada Teko wajib menyiapkan skuad terbaik untuk meredam pasukan biru Meski unggul statistik lantaran tidak pernah kalah dari Persib Bandung Tidak menjadi jaminan Bali United bisa mendapatkan poin Pada laga Jumat Lusa Mengingat komposisi pasukan biru di tangan Luis Mia cukup mengerikan Terima kasih telah menonton!